Halo semuanya, selamat datang di channel Nextrend Kali ini gue akan bahas fitur private channel di telegram Yang mungkin beberapa dari kalian udah pada tau fitur ini Nah gue disini akan ngasih tau gimana cara buatnya Serta kegunaan dan manfaat si fitur private channel di telegram Nah untuk memulainya gue udah megang Samsung Galaxy M22 Yang udah punya aplikasi telegram Nah gue langsung aja pake Pertama buka aplikasi telegram Setelahnya kalian klik tanda kayak tanda pensil gitu Itu namanya buat pesan baru Tapi kita bukan buat pesan baru lebih ke channel baru Nah kalau misalkan klik disitu Si telegram ngasih tau ke kita Apa sih itu channel Nah disini tulisannya channel adalah sarana untuk menyiarkan pesan anda Ke pelanggan anda tanpa batas Nah kita langsung aja klik buat channel Misalkan nama channel Sobat Nextrend Tidak di klik Sobat Nextrend Disitu Kita ke Misalkan fotonya Pilih foto HPnya ini yang baru gue Tampil dari si Asus Terus Kasih tanda lo Ayo ulit Kasih deskripsi Ayo ulit Klik HP gitu Nah habis itu udah kita buat Abis kita buat disini tuh Ada pilihan Ini pengen dijadiin channel publik Atau channel private Nah kita langsung aja ke channel private Karena kan ini kan Gue kan tadi bilang Kita cara buat private channel Di telegram Nah disini tuh kalau misalkan kita pilih channel private Disitu ada link Jadi link inilah yang bisa kalian kasih ke beberapa temen kalian gitu Tinggal disalin abis itu udah Tambah pengikut gak usah Misalkan kayak gitu Nah disini Ini jadinya cuma kalian doang yang bisa ngechat Nah sehabis bikin grup Bertanya-tanya di whatsapp Ataupun bikin grup lagi di telegram Kalian di private channel bisa banget kirim Kayak foto, dokumen, atau video Untuk ngasih contoh si murid itu kayak gimana Dan fiturnya itu bukan cuma ngirim kayak dokumen Terus foto Terus video Ini tuh enggak Jadi tuh ada lagi yang namanya alarm Kayak ada tanda alarm gitu Jadi tanda alarm ini dia tuh Ngasih info Jadi kayak private channel ini Kalau misalkan udah diikutin sama beberapa pengguna lainnya Dia tuh bisa dapet notifikasi Kayak notifikasinya beneran bunyi Tapi bisa juga disenyapin Jadi Kalau misalkan si pengguna ini gak buka aplikasi telegram Dia gak akan tau Kalau ada pesan di private channel tersebut Nah Selain itu Ada fitur Yaitu set waktu hapus otomatis Nah ini juga bisa berguna sih Kalau misalkan kalian emang pengen ngasih tugas ke anak murid kalian Tapi bisa juga untuk Kalian yang cuma pengen Seru-seruan Misalkan Abis liburan Terus Video-videonya Kalian Jadiin satu Di private channel ini Dan Misalkan Ayo cabutan Buruan download Ini fotonya Kalau misalkan Enggak gue hapus nih Nah itu kan Bisa bisa jadi hal hiburan juga Untuk kalian Oh iya Gak lupa juga guys Di private channel telegram ini Dia tuh ada tanda mata Tanda mata Tanda matanya ini tuh Berguna untuk Ngasih tau Misalkan Kalian nih udah nyebar link Di satu grup Whatsapp atau telegram Untuk kayak Kalau cek tugas disini ya Nah Nanti tuh Kalau misalkan Anak murid kalian udah pada buka Dan subscribe Itu tuh pasti bakalan ketahuan Berapa jumlah pelanggannya Kalau misalkan udah ketahuan Nanti kalau misalkan kalian Nge-up tugas nih Nah Kalian tuh bisa ngecek Ini Masa yang ngeliat Muridnya cuma segini Berarti ada yang gak Ngeliat PRnya itu Atau tugasnya itu Apa Intinya Bukan hanya untuk guru Tapi untuk Profesi lainnya Private channel Di telegram ini Juga bisa dimanfaatkan Apalagi untuk kalian Yang mungkin Pengen Ngebagiin data Yang secara rahasia Dan hanya Ingin dikasih tau Ke beberapa komunitas saja Oke Sekian video How to Make private channel Telegram Semoga video ini Bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa untuk Cek informasi teknologi Di nextrend.com Dan follow sosial media Nextrend di kolom deskripsi Subscribe channel Nextrend Dan nantikan video Berikutnya yang menarik Gue jangan kajian Bye